Halo assalamualaikum teman-teman cyclist kali ini saya lagi di bokor dan kemarin beli lampu lampu depan dan belakang dari rockbros nah untuk lumensnya untuk depan ini sama dengan yang dulu saya pernah beli yang video ini diatas 400lm tapi beda seri dan model sedangkan yang belakang lampu biasa seperti apa experience dari lampu ini dan untuk kapan apa aja yang didapat yuk unboxing kayaknya ini untuk mencapai desain eh ya ini ya dari ini dari rockbros Indonesia bisa oke langsung buka nah lampu dua-duanya dari rockbros kayaknya ini yang belakang karena lebih lebih kecil dan ini yang depan kau lihat-lihat oboknya sama-sama dengan yang dulu pernah saya buatkan reviewnya juga oke buka aja isinya apa tuh tiga buka nih nah seperti ini lampu dari rockbros ini di dalam box ini ada kertas manual instruction lampu rockbros nah kalau yang ini modelnya yang bulat ya yang bulat seperti ini tapi menurut keterangan ini 400lm tidak ada ini cuma input voltase 5 volt input kar 0,5 sampai 1,5 made in China itu aja sih oke terus ada strap untuk di handlebar strap dari karet nah kalau yang punya eseng lama itu karena udah sudah beberapa tahun strapnya udah putus tapi ada yang jual 30ribuan terus sama ini ada lagi kabel data atau kalau yang ini yang baru ini pengisiannya pakai Type C lumayan sih karena yang dulu itu masih pakai mikro nah ini teman-teman cyclist ini sudah pakai Type C jadi udah model yang baru lah udah kekinian nah udah Type C oke seperti apa impresinya dan berapa lama untuk nge-charge nya dan sebagainya ini mau saya kita cest terlebih dahulu nah sekarang lanjut ke yang oke lanjut yang kedua ini lampu belakang juga sama dari rockbros coba buka isinya sama 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 sih buku manual kertas manual yang didapat ini lampu rockbros terus strapnya dan kabel nah perbedaannya kalau yang berbeda kalau yang lampu depan tadi udah type C kalau yang belakang ini masih mikro nggak bisa dipakai bareng-bareng ini berarti untuk nyalanya coba tes dulu satu dua tiga empat lima enam ada enam mode nyala baik teman-teman cyclist untuk yang sebelum kita tes nanti malam seperti apa nyalanya ini saya tes terlebih dahulu ya dan juga yang belakang oke ini karena dua-duanya tidak menggunakan yang sama yang satu mikro yang satu type C jadi nggak bisa satu kabar oke nge-charge pertama ini dimulai jam 12 lebih 51 ya nah ini kedua-duanya udah indikator hijau menyatakan pengisian udah penuh ini pengisian pertama main cepat yuk coba nyalain seperti apa ini tadi untuk pengecasan pertama ya kalau untuk yang lampu depan ini ini charging timenya 3 jam sedangkan untuk mode modenya ini 100% clear 400 lumen itu 4 jam 150 lumen itu 6 jam terus model flash itu yang flash lambat bisa 4 jam dan yang satunya 6 jam jadi secara spesifikasi ini sama dengan 400 lumen yang kotak mirip-mirip lah seperti itu sedangkan untuk yang lampu belakang cukup terang sih tapi kayaknya ini hanya pengoperasiannya saja untuk chargingnya berapa lama ini sekilas saya lihat tidak ada oh maaf ini ada nah ini untuk yang belakang itu charging timenya itu 2 jam untuk nyala standar itu 6 jam 20 menit yang high 2 jam 45 menit overdrive 100 lumen itu 1 jam 40 menit dan 50% flashing 5 jam 10 menit nah ini kayaknya yang bakal sering digunakan yang 50% flashing aja ini kalau untuk yang di kota-kota untuk pulang kantor seperti itu oke secara detail spesifikasi saya juga udah ada di kertas instruction ini kita nyalain lampunya ya lumayan sih ini mode 1 mode agak redup mode flashnya mode flashnya 2 oke sekarang coba kalau untuk di speednya gelap dan 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 jika video ini bermanfaat ataupun menghibur jangan lupa untuk like dan subscribenya ya teman-teman jika belum subscribe akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Hai Terima kasih.